Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana di video ini, kali ini, saya tuh mau membahas Dari Ratu Adil Tim ini, dia tuh ada yang bilang bahwasannya Ojo nangis, jangan menangis Apalagi cuma karena masalah hal-hal sepele Terutama khususnya hal percintaan Tentunya percintaan, cinta itu adalah hal yang biasa di jaman ini Percintaan, cinta anak muda tuh hal yang biasa Ya, jaman ini adalah jaman modern Hal yang wajar, hal yang biasa bagi anak muda untuk jatuh cinta Tapi yang bikin aneh, kalau anak-anak muda itu kalau jatuh cinta Kalau diputusin, nangis Kalau diputusin, nggak bisa move on Wah, ini yang bahaya nih Nanti kalau nggak bisa move on Itu pasti teringat-ingat terus deh Pasti teringat-ingat terus dengan orang yang dia cintai Itu ya pasti ya Ya, jaman sekarang masalah percintaan itu memang Hal yang wajar Dan saya sendiri juga pernah mengalami usia muda Saya sendiri pernah mengalami SMP dan SMA Ya, walaupun saya sendiri sudah lulus SMK Sudah beda lagi Cuma saya juga pernah merasakan SMP dan SMK Bahkan saya pernah putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung Dalam hubungan percintaan ketika saya masih muda Bahkan saya pernah juga mengalami menangis karena diputusin Jadi saya pernah nih diputusin sama pacar saya Waktu SMP Saya nangis Pernah itu saya alami Lalu nyambung lagi Hubungan lagi Putus lagi Akhirnya beda sekolah, beda SMK, beda orang lagi Sama Ketemu orang yang saya sukai Jatuh cinta Pacaran Putus, nangis Itu juga pernah saya alami Dan saya kira kamu itu Kalau anak muda Kalau kamu juga pernah muda Pasti kamu juga pernah mengalami deh Putus, nyambung, putus, nyambung dalam hubungan Bahkan kamu pernah mengalami Yang namanya air mata Karena kehilangan Pacar gitu ya Setelah saya pikir-pikir Setelah saya dewasa Setelah saya sudah meranjak dewasa Saya pikir-pikir Apa gunanya sih menangis? Apa gunanya saya menangis sih Orang yang tidak akan pernah ada di hidup saya? Apa gunanya saya menangis sih Orang yang tidak pernah Menghargai kehadiran saya? Apa gunanya saya menangis sih Orang yang tidak menginginkan saya? Ya udah lah Yang sudah ya udah Lupakan saja Buang saja semuanya Itu semuanya lah Masa lalu Yang udah Bila bersudah Seperti lagu dangdut ya Kalau ada lagu dangdut tuh Judulnya tuh Ojo nangis Jangan menangis Jangan menangis Ada lagu dangdut aku dengerin tuh Tadi Judulnya tuh Ojo nangis Refnya kayak gini Refnya kira-kira kayak gini ya Refnya lagu dangdutnya itu Ojo nangis Aku nyerah Aku nyerah Seng pupra Ben pupra Ini kayak lagu dangdut Yang pernah saya denger tadi Tadi tuh saya barusan Dengar lagu dangdut itu Judulnya tuh Ojo nangis Ya orangnya kayak gitu Kalau awal-awalnya sih Saya denger sih Kayak gini ya Lirik awalnya Bien mok perjuang kip Sa'i kim mok siya 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 Ke Dulunya tuh diperjuangkan Sekarang disiasiakan Ya mungkin karena orang itu Sudah punya orang lain Atau orang ketiga ya Dan saya rasa Kalian semua pasti pernah mengalami Hubungan cinta Kalian semua pasti pernah mengalami Jatuh cinta Ya saran saya Dari lagu Ojo nangis Lagu dangdut Ojo nangis atau Jangan menangis Itu masalah percintaan ya Ya kalau Saran saya Kalau anda Sedang putus cinta Jangan nangislah Jangan nangis cuma Karena putus cinta Di luar sana Masih banyak Orang-orang Yang akan Menanti-nantikan Kehadiran anda Kalau anda seorang wanita Di luar sana Masih banyak Masih banyak laki-laki Yang menantikan anda Kalau anda laki-laki Kalau anda sedang diputuskan Jangan menangis Di luar sana Masih banyak wanita-wanita Yang menunggu Kehadiran anda Ingat Jodoh yang sejati Adalah jodoh yang mau Menerima kamu Apa adanya Dia mau Hidup bersamamu Apa adanya Bahkan mau bersamamu Dari awal Atau nol Saat engkau Tidak memiliki apa-apa Dia selalu ada bersamamu Itu adalah jodoh yang sejati Jodoh yang sejati Bukanlah orang Yang datang kepadamu Ketika kamu Dalam keadaan yang kaya Ketika kamu Dalam keadaan yang buai Ketika kamu Sudah bisa beli apa-apa Jodoh yang sejati Adalah dia Yang mau menerima Kamu apa adanya Jodoh yang sejati Adalah dia Yang mau Hidup bersamamu Dalam kekuranganmu Hidup bersamamu Dalam Kerendahanmu Saat engkau Tidak punya apa-apa Saat engkau Berjuang sendirian Saat engkau Dalam keadaan Keadaan nol Dia mau Mendampingimu Dia setia Kepadamu Jangan pernah Melihat jodohmu Itu dari Wajahnya Wah dia tampan Wah dia cantik Jangan pernah Menilai seseorang Itu dari tampan Dan cantiknya Wah dia orangnya Gagah Wah dia orangnya Itu Kotak-kotak Itu perutnya Wah dia orangnya Fitness terus Wah dia orangnya Cantik Dia seksi Dia suaranya Merdu Kamu jangan pernah Melihat seseorang itu Dari luarnya saja Percuma Menerima kamu Apa adanya Dia Menghargai Kehadiran kamu Dan dia Mau hidup Bersama kamu Apa adanya Saran saya Carilah Jodohmu Dengan tulus Carilah hatinya Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu